Tembus Liga Champions, banyak lagi pemain baru datang ke AC Milan AC Milan sudah bekerja dengan kecepatan penuh di pasar transfer Setelah mengamankan Mike Mignan untuk menggantikan Gigi Odonaruma Masih banyak lagi pemain baru yang akan datang ke klub seri A ini Namun selain merekrut pemain baru, AC Milan juga ingin menjual beberapa pemainnya Seperti di lansir tuto Mercato World, Rosemary akan menembus Fika Yotomori dari Chelsea dan Sandro Tenali dari Brescia Namun mereka akan mencoba menurunkan biaya 28 juta euro untuk back tengah tersebut Selain dua pemain itu, AC Milan juga ingin mempertahankan Brian Dias yang benar-benar tampil impresif di laga pamuka semusim ini Faktanya dia sangat penting untuk tim dan idenya adalah untuk memperpanjang pinjamannya satu tahun lagi Mungkin juga dengan klausul pembelian Masih harus dilihat apakah peting KIA AC Milan, Paulo Maldini dari Kimasara Akan berhasil dalam misi mereka dengan musim depan yang menarik bagi lingkungan Rosemary Kembali ke Liga Champions, mereka membutuhkan squad yang kuat Cari profil lebih muda, AC Milan pikir ular reker jira Yang tertarikan AC Milan terhadap striker Chelsea, Olivier Giroud Diketahui tidak sekuat yang dikabarkan beberapa sumber Dengan klub lebih memilih profil yang lebih muda Kalsio Merkata menyebutkan bahwa Giroud semakin dekat bergabung dengan Rosemary Setelah rasa-rasa seri A tersebut berhasil mencapai kesepakatan dasar dengan agen Bintang Loblus Dalam ikatan kontrak berdurasi 2 tahun dengan gaji sekitar 4 juta euro atau 64 miliar rupiah per musim Giroud bersama Chelsea baru saja menjadi juara Liga Champions musim 2021 Itu membuat kenangan yang indah sebelum berpisah dengan Chelsea musim panas nanti Ia juga tengah mencari klub baru jalan transfernya dari Sanford Bridge Saat berbicara melalui Sky Italia Luka Marciotti mengungkapkan striker 34 tahun tersebut Memang merupakan nama yang tengah dipertimbangkan Milan Dan ia menjadi salah satu peluang menarik bagi klub lantaran kontraknya akan berakhir musim panas nanti Akan tetapi, jurnalis terpercaya tersebut mengklip Paulo Maldini dan kawan-kawan belum berbicara dengan agennya Pasalnya, mereka kemungkinan besar saat ini lebih memprioritaskan pemain yang lebih muda Tertarik rekrut Hakan Calhanalu, Liverpool buka negosiasi Liverpool dikabarkan tertarik mendatangkan Hakan Calhanalu Yang akan habis masa kontraknya bersama AC Milan akhir Juni mendatang Dengan negosiasi bahkan telah digelar Calhanalu telah mencatat 4 gol dan 14 musim ini Yang terut membawa Rossonari lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya Sejak 2014 dengan finis kedua di klasemen akhir seri A Setelah kemenangan 2-0 atas Atalanta pada laga terakhir Kendati demikian, masih belum jelas apakah pemain internasional Turki tersebut Akan bermain di kompetisi tersebut musim depan bersama Milan Kontraknya akan berakhir 30 Juni mendatang Sehingga ia bebas menjalin kerjasama dengan klub manapun yang ia inginkan Belakangan ini hijrah ke Juventus menjadi pilihan yang paling realistis Namun berdasarkan kabar dari jurnalis Calcio Mercato Daniele Longo Destinasi baru mungkin akan muncul Mengingat rotasi manajemen raksasa Turin tersebut telah mengubah situasi Milan berpeluang tampung Sebalos dari Madrid AC Milan dikabarkan berpeluang untuk bisa mendatangkan Dani Sebalos dari Real Madrid Pada musim panas 2021 nanti Saat ini, Dani Sebalos masih bermain di Arsenal Ia bersatu sebagai pemain pinjaman dari Real Madrid Musim ini menjadi musim keduanya bermain di Arsenal sebagai pemain pinjaman Musim depan, ia hampir pasti tak akan bermain bersama The Gunners lagi Karena ia sudah mengatakan tak berminat memperkuat tim asuhan Michael Arteta itu lagi musim depan Akan tetapi, Sebalos tampaknya tak akan bertahan lama di Real Madrid Kabarnya Los Blancos malah akan melepasnya pada musim depan Kabar itu dilansir oleh Don Balon Madrid berniat melepas Sebalos karena butuh dana segar demi belanja pemain baru musim panas nanti Dan Balon juga menambah kek, Dani Sebalos bisa saja mendarat di AC Milan musim depan Pasalnya Roseniari sekarang memang tengah memburu gelandang kreatif baru Hadirnya Sebalos juga akan menguntungkan Milan Sebab ia bisa bermain sebagai gelandang bertahan, tengah, kiri atau serang Laporan itu juga menyebut, Dani Sebalos bukan satu-satunya pemain Real Madrid yang bisa berakhir di pelukan AC Milan Sikap tegas manajemen Roseniari terhadap kontrak Calhanalu AC Milan tidak akan menunggu Calhanalu lebih lama lagi Roseniari telah memberikan tawaran pembaruan sebesar 4 juta euro kepada Calhanalu Tetapi tidak ada tanda-tanda positif dari rombongannya Dengan demikian, manajemen AC Milan telah membidik untuk penggantinya Nama didokta teratas manajemen dan Pioli adalah Rodrigo de Pol Tetapi tidak akan mudah untuk membelinya dari UDNC Untuk menurunkan harga Rodrigo de Pol, AC Milan bisa mengandalkan Hauges nilai 15 juta Profil yang sangat disukai oleh UDNC Maldini dan Masara dapat memasukkan tawaran 20 hingga 25 juta euro Plus Hauges ke dalam proses negosiasi Doppel AC Milan tantang Barcelona di Liga Champions musim dopa AC Milan tantang Barcelona di Liga Champions musim dopa Milan David Calabria cukup percaya diri dengan kualitas timnya. Dia pun ingin Milan menghadapi rasasa Spanyol Barcelona di Liga Champions musim depan. Padahal Milan terakhir kali tampil di Liga Champions pada musim 2013-2014. Tiket Liga Champions di Rai Milan kala itu setelah finis ketiga di kelas semele akhir Liga Italia musim sebelumnya. Namun langkah Milan terhenti di babak 16 besar oleh Atletico Madrid. Los Rojos Blancos melaju hingga final tetapi kalah oleh rivas kota mereka Real Madrid. Setelah musim 2013-2014, Milan kesulitan untuk mendapatkan tiket Liga Champions karena performa buruk mereka. Padahal Milan adalah tim tersukses kedua di Liga Champions dengan koleksi tujuh trofi. Keterburukan Milan terhenti pada musim 2020-2021. Meski penampilan Milan tidak konsisten, Irosoneri mampu memastikan tiket Liga Champions pada pekan pamungkas dengan mengalahkan Atalanta 2-0. Kelabria memilih Barcelona karena Lionel Messi ada di sana. Menurut Kelabria, Messi adalah pemain terbaik di dunia sepanjang masa. Pada setiap momen sulit, kami bereaksi dengan baik. Saya yakin kami akan berhasil, ucap Kelabria pada Sport Week, Minggu 30 Mei 2021. Akan menyenangkan untuk menghadapi Leo Messi, sebab saya pikir dia adalah yang terkuasa panjang masa. Akan menyenangkan bermain melawan dia dalam laga semilang Barcelona seperti di masa lalu, tuturnya. Terima kasih telah menonton!